Pasca relokasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pedagang pasar tradisional Parit I, mengeluhkan sepi pembeli semenjak di tempat yang baru. Lima hari pasca direlokasi oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pedagang pasar tradisional Parit I, mengeluhkan sepinya pembeli semenjak di tempat yang baru. Salah seorang pedagang menuturkan omset penjualan mereka menurun drastis semenjak berpindah ke lokasi baru. Selain itu, para pedagang juga mengeluhkan masih minimnya fasilitas di lokasi baru, seperti lampu sehingga mereka tidak dapat berjualan mulai subuh. Para pedagang berharap pemerintah dapat memberi solusi terhadap nasib mereka, jika tidak mereka terancam gulung tikar. Ya kalau penjualan itu konsepnya jelas menurun, ya baru, mungkin baru bertambung sekali kan. Kalau mungkin askes jalan situ hidup, nanti yang belakang itu mungkin seramai lagi pasar ya. Berarti beda lah dengan pasar yang kemarin bang ya. Beda, jauh-jauh-jauh ya. Beda aja. Kalau kenyamanan, kenyamanan sini ya? Kenyaman sini lah, tak ada panas. Kalau penjualan kayak mana yuk kalau di sini? Sambung, jelap-jelap. Tapi agak sepi lah sini ya. Gak sepi lah, kan orang-orang nak parkir di itu udah sepi. Kalau di sana langsung. Langsung ya. Ini apa lagi selain itu? Lampu lah. Lampu lah, Pak. Kalau bisa tolong masukin. Lampu, gelap. Kami gak ngantar sayurnya. Lampu, kami tempat di tempat ini, Pak. Orang-orang kami akan ngantar sayur di sini. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.